Halo assalamualaikum lor ini aku mau jawab pertanyaan pertanyaan yang dikomentar Mas gimana caranya ngecek motor Ninja yang bagus saya mau beli Ninja biar dapat yang bagus ya gitu ya lor ini berbagi pengalaman aja ya lor yang suhu-suhu ngapun dan ini berbagi pengalaman aja ya lor dulu aku sebelum main Ninja 2020 juga sama kayak gitu lor beli 21 juta karena kurang bagus tempang jual 18 juta beli lagi ternyata apa si blog udah sok-sokan aja gitu dipakai enak banget jual lagi dulu beli 17 juta jual 13 juta kayak gitu lor tapi Alhamdulillah untuk sekarang nanti tak kasih trik-triknya biar sampai mau beli nanti dipostingan apa aja yang diminta kita buat suruh ngirim gambarnya lor ayo lor ini sekalian di motornya punggung di depan ini lor ini tak kasih gambaran ini lor ilmu gelor ilmu gratis nah ini contoh ya lor ini Ninja RR 2013 SS special edisi kalau belum belum tahu kayak strippingnya peleknya itu nyenengan di Google dulu juga nggak apa-apa lor jadi kalau S itu peleknya apa coklat terus ada stripnya itu warna merah dan tulisan special edisi terus ini asli cover dari bawaan ya lor pabrik sama single sheet itu jok yang ini buat berdua juga ada lor nah ini lor nah ini yang pertama nyenengan kalau mau apa nyari dipostingan lihat ini lor carinya ini rata-rata ninja itu ininya udah kehapus lor ini aku yang istimewa-istimewa lor nah sama ini yang kuning tuh ininya belum kehapus berarti motor nggak capek lor ini motor nggak capek hapus lah sama kalau yang SS SS asli speedometernya itu warnanya coklat kayak gini lor kalau R kan warnanya putih itu nih apa big roll nih lor itu yang pertama nyenengan minta aja fotonya ini lor apa pura-puranya speedometer coba cek apa foto speedometer nah sekalian lihat ini nih sama ini sekalian ya lor ini baut-bautnya masih asli semua sama ini baut-baut dalamnya asli semua berarti nggak pernah dipongkar gitu nggak sering dipongkar sama ini lor ini kalau rata-rata ninja rr rata-rata ini dipotongnya lor ini dipotong karena dulu kan ngetrennya dijamet kalau ini tuh masih bautnya asli masih segel gitu berarti motor nggak pernah di bongkar-bongkar kayak gitu lor sama kita lihat baut-bautnya kayak gini lor ini kan baut-baut asli kayak gini lor jadi kenapa ini juga penting kalau ini baut udah nggak asli berarti motor kan sering dibongkar pasang-bongkar alhasil kan baut-bautnya pada hilang kayak gitu lor kalau kayak gini kan masih asli ini stripping walaupun udah warnanya putihnya beda sama ini tapi ini original lor kalau original sembuluk-sembuluknya original itu pasti bagus baik gitu sama ini kan kelihatannya nggak nyambung tapi ini asli lor asli bawaan dari Kawasaki terus ini lagi ke mesin nah ini lor kalau blok masih segel itu lihat sendiri ini belum bekas kunci lor ini yang dilihat yang di blok sama ini otomatis kalau mau turunin blokan ini kan pasti buka ini lor jadi itu kan masih segel ini barang termasuk istimewa lor kalau ini head biasanya dibersihin nggak masalah kalau ini bongkaran ini nggak masalah cuma syukur-syukur ya yang kayak gini tuh masih bautnya asli original segle nah ini sen ini sen kan nggak ori tapi nggak masalah lor ini sen dibeli yang asli kan nggak murah juga kita kita dapatnya nggak susah kayak gitu cuma kalau ini blok udah sok-sok kan jenengan mau mau yang seperti originalnya itu harus keluar 5 juta itu pun nggak seenak bawaan pabrik lor karena setahu sendiri beda bengkel beda pemasangan kan beda sendiri kayak gitu lor kalau kayak gini menurutku masalah namanya motor bekas apalagi taunya tahun udah lama pasti ada yang diganti kayak gitu lor nah sama kayak gini lor lihat barang itu seger ini ini masih original baut-bautnya kayak gini kan dipandang sedap biasanya kan ini beda ini beda ini beda udah gitu lor nah ini rangka juga masih asli original bukan jet setan nah ini baut-baut yang asli kan dipandang enak lor sama kayak gini dirabah tank itu dirabah ada bekas tambalan enggak atau ada rembes atau enggak kayak gitu lor kayak gini lor kalau pelaknya yang SS special edisi itu ada tulisan kayak gini spesial edisi warnanya juga kayak gini warnanya coklat-coklat kayak motor ini vario cuma ini agak terang kayak gitu lor ini gambaran aja ya lor apurannya lah ini walaupun warnanya kayak gini tuh original itu masih bagus lor timbang yang baru tapi imitasi yang Rp30.000 tuh nggak enak banget dipandang sama ini kalau pajak sih tergantung ya kalau dapat harganya murah ya pajaknya mati nggak apa-apa buat majakin lalu pajak sekarang gampang lah menurutku kalau ini kan enak banget ini platnya panjang pajaknya panjang enak ini tergolong istimewa lor ini sering tak pakai sendiri sama kalau motor istimewa itu dipakai didorong atau di apa itu enak enggak berat sama tingkat kemiringannya kalau motor bagus itu enggak miring-miring banget enggak jejek-jejek amat gitu enak enak nah sama ya dilihat itu udah kelihatan ini stabilisernya masih ada ini masih ada ini speedometer ini ori semua masih kilometer 3000 tergolong istimewa kayak gitu loh 2013 masih kondisi kondisi kayak gini istimewa lain kan baut-baut asli ini tuh ini tinggal dari bracket yang buat plat nah ini masih rapet-rapet semua ini lor rata-rata R ini udah dibaut sini nih atau dikasih tak apa kabel tis gitu sama sebenarnya ngecek Ninja RRSS itu sama malah rumitan menurutku ini Ninja RR kalau Ninja RR aku yang pertama ini lor nah ini biasanya ini dicowak ini lor karena di jamet lor kalau ini kan baut aja nggak pernah dibongkar apalagi dikeroyang biasanya dikeroyang kesini lor karena dulu orangnya pernah di model jamet gitu lor ini sekilas kalau mau beli minta fotonya itu yang ini dulu minta foto speedometer lihatnya ini terus minta foto blok lihatnya ini kayak gitu nah kalau kita datang ke rumah cek pertengkian ini tengkian juga lumayan ya kalau rembes susah nambah lor kayak gitu lor ini berbagai pengalaman lor dulu aku juga beli motor itu kadang kayak gitu lor ilmunya larang lor belajar ini aku mipil bener-bener mipil dari baut insya Allah aku dari depan sampai belakang yang ori yang mana yang bukan ori yang mana itu udah tahu lah kayak gitu lor ya wis lor terima kasih lor wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih